Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat malam, Alex of what exist? How are you today? I'm fine too, thank you. Ready to learn something new today with your happy? Let's start. Well, in this video, our time today is objective and comparative sentence. Pada video kali ini, emang kita adalah kata simpaten berbanyakan. Can you give example of objectives? Apa-apa kamu bisa memberikan contoh dari kata simpat? Good answer. Apa itu objective? Ejective adalah sebuah kata yang menjelaskan simpat dari sebuah benda. Ejective menggambarkan sebuah kata benda dengan memberikan informasi tentang objek uran, bentuk, kumul, warna, asal, atau bahan. Intinya, kejadian itu adalah kata sifat yang menjelaskan sebuah sifat dari sebuah objek tersebut. Berikut adalah kata-kata sifat yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Please listen and repeat after me. Dengarkan dan tirukan. Fast Fast Slow Clean Dirty Hot Cool Fat Thin Big Small Happy Sad Defensive Lawan katanya Cheap Hot Hot Lalu, bagaimana kita membandingkan dua sifat benda dalam bahasa Inggris? Apakah kalian tahu? Nah, biarlah contoh sederhana berikut ini. Contoh pertama, Contoh pertama, The ball is bigger than the ball. Artinya, kotak itu lebih besar daripada bola. Contoh kedua, Contoh kedua, The toy car is more expensive than the dog. Artinya, mobil mainan itu lebih mahal daripada bodega. Nah, apa perbedaan dari dua contohan bahasa Inggris? Can you find out? Oke, mari semangin dia berdasarkan berikut. Untuk membandingkan karakteristik jendela atau orang dengan jendela atau orang yang lain. Hal pertama yang akan kalian perhatikan adalah penambahan herb di akhir kata sisat atau more sebelum kata sisatnya. Dan juga terdapat penambahan kata dan yang menunjukkan perbandingan antara dua benda atau orang. Untuk cara pertama, digunakan bila kata sifatnya terdiri dari satu atau dua suku kata. Cukup tambahkan R plus dan. Kata sifat bersuku kata satu atau dua contohnya seperti Big, small, tall, thin, etc. Berikut rumus kalimatnya. Seperti ini. Subject plus to be plus adjective plus air plus then plus object. Contoh pertama, menggunakan adjective tall. Tall menjadi taller. Contohnya, Yunus is taller than Aji. Yunus lebih tinggi daripada Aji. Contoh kedua, menggunakan adjective old. Old menjadi older. Contohnya, I am older than yoga. Aku lebih tua daripada yoga. Untuk cara yang kedua, digunakan bila kata sifatnya terdiri dari tiga suku kata atau lebih. Tambahkan more plus than. Kata sifat bersuku kata tiga atau lebih contohnya seperti Interesting, beautiful, handsome, etc. Berikut rumus kalimatnya seperti ini. Subject plus to be plus more plus adjective plus than plus object. Contoh pertama, handsome menjadi more handsome than. Contohnya, Ridwan is more handsome than his father. Ridwan lebih tampan daripada ayahnya. Contoh kedua, expensive. Jadi, more expensive than. Contohnya, the necklace is more expensive than the ring. Kalung itu lebih mahal dari cincin. Let's make comparative sentence together. Mari kita membuat contoh kalimat perbandingan bersama-sama. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Terdapat dua anak laki-laki berlomba lari bernama Budi dan Tono. Budi yang menang lomba lari, sedangkan Tono yang kalah dalam lomba lari. Contoh kalimat perbandingannya. Budi is faster than Tono. Atau yang kedua, Tono is lower than Budi. Ilustrasi berikutnya. Gambar pertama merupakan gambar HP lama. Gambar kedua merupakan HP modern. Contoh kalimat perbandingannya. Pond A is more traditional than Pond B. Atau contoh kalimat yang lain. Pond B is more modern than Pond A. Setelah menyimak dan memahami video pindahsa tadi. Apa-apa kalian sudah paham? Good. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!